Anekdot tersusun dari narasi panjang dan struktur lengkap seperti plot, setting, tema, atau konflik. Hai kids, siapa yang tahu apa itu Anekdot dan Cerpen? Anekdot dan Cerpen merupakan sebuah karya yang masih populer hingga saat ini, keduanya berbentuk teks dan berisi tentang cerita. Walaupun begitu, ada beberapa perbedaan antara Anekdot dan Cerpen. Apa saja perbedaannya? Yuk kita cari tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Cerita dalam Anekdot biasanya mengandung unsur lelucon, mengesankan dan menarik mengenai orang terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Anekdot juga harus menyampaikan pesan moral atau amanat dalam isi cerita. Sedangkan Cerpen, yaitu kependekan dari cerita pendek yang merupakan karya sastra fiksi. Cerpen berisi tentang cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Karya sastra ini berisi kurang dari 10.000 kata. Selain itu, ada unsur toko, latar belakang, konflik, dan penyelesaian konflik. Cerpen bisa untuk menyampaikan pesan moral. Mengabadikan sebuah momen hingga membangkitkan suasana hati pembacanya. Dari definisi tersebut, kita bisa mengetahui, kalau Anekdot diangkat dari kejadian nyata, sedangkan Cerpen sifatnya fiksi atau enggak nyata. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bentuk Anekdot dan Cerpen Anekdot tersusun dari narasi panjang dan struktur lengkap seperti plot, setting, tema, atau konflik. Sedangkan Cerpen memiliki bentuk narasi yang lebih pendek dan enggak menggunakan struktur lengkap. Biasanya hanya memuat toko, penokohan, dan satu alur. Tujuan Anekdot dan Cerpen Anekdot biasanya ditujukan untuk menghibur dan menyindir. Sedangkan Cerpen memuat pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi dengan demikian, tujuan Cerpen enggak hanya untuk menghibur pembacanya, namun juga memberi amanat penting. Nah kids, itulah beberapa perbedaan antara Cerpen dan Anekdot berdasarkan berbagai sumber. Sekarang yuk kita cari tahu perbedaan teks, puisi, dan Cerpen. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye!